Menurut Kang Sahrul sendiri nih, lebih efektif mana sih antara daring dan juga belajar tetap muka nih? Salah satunya yang paling berbeda yang saya rasakan ketika daring dengan tetap muka itu adalah pesan makanya daripada muka. Mungkin ini nggak ada tips nggak buat teman-teman kamu atau sahabat-sahabat di luar sana? Tetap semangat saja sih. Soalnya semangat itu awal dari semuanya. Ketika kita semangat, walaupun lelah, tapi jiwa kita tetap semangat, tetap belajar. Tentunya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya ya. Walaupun seperti ini, ada hal-hal yang memang takut untuk dilaksanakan, takut untuk dimakan, walaupun kadang-kadang seperti ini. Nah sebagai ketua OSI sepatinya sibuk dong ya di sekolah. Nah seperti tadi kan kata Kang Sahrul, selain sibuk daring, sibuk mengurusi kegiatan lain juga di sekolah, nah itu mengatur waktunya gimana? Banyak teman saya bilang, bro ngapain sih ke sekolah terus gitu kan? Sebenernya kan ini kan udah waktu weekend. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara FGD ya melawan COVID-19 versi Cianjur Express. Nah dan hari ini kita kedatangan tamu ada ketua OSIS Man Satu Cianjur ya, ada Muhammad Sahrul Rizki. Gimana kabarnya Kang Muhammad Sahrul Rizki? Alhamdulillah baik, walaupun keadaan pandemi, tetap semangat ya? Tetap semangat. Oke, biasanya panggilannya apa nih biar enak nih? Biasanya Sahrul. Sahrul aja? Oke siap. Nah Kang Sahrul, kita akan berbincang-bincang nih masalah pembelajaran. Selama ini kan pembelajaran itu dilakukan via daring ya? Iya, betul. Nah, kalau Kang Sahrul sendiri nih biasanya nih, apa sih yang dilakukan ketika pembelajaran daring? Seperti apa? Baik, yang pertama yang saya lakukan ketika pembelajaran daring tentunya tetap mengikuti kegiatan belajar dan mengajar walaupun secara daring. Dan khusus untuk di sekolah saya sendiri, kegiatan belajar dan mengajar itu tidak bergantung pada sistem sekolah. Ada juga, jadi maksudnya tergantung pada sistem gurunya sendiri. Ada dulu yang belajar melalui WA Group saja, ada yang melalui Google Classroom. Dan tentunya ada juga aplikasi atau link yang disebarkan oleh pihak sekolah untuk mengakses pembelajaran melalui e-learning. Jadi e-learning merasa itu langsung dari kebenaran kalau nggak salah. Jadi setiap merasa diberikan akses untuk pembelajaran melalui e-learning tersebut. Siap. Nah terus untuk pembelajaran secara daring sendiri sudah berapa lama nih kira-kira? Kalau untuk daring sendiri sekitar 5 bulanan. Nah terus menurut Kang Sahrul sendiri nih, lebih efektif mana sih antara daring dan juga belajar tetap muka? Tentunya menurut saya sendiri efektifitas dalam pembelajaran daring itu cukup berbeda. Tentunya sangat berbeda dengan pembelajaran tetap muka. Seperti halnya ketika pembelajaran tetap muka, guru mengajarkan materi atau menyampaikan materi secara langsung, dijelaskan secara langsung, diberikan tugas secara langsung. Namun ketika daring sangat berbeda. Guru hanya mengintruksikan, lihat LKS halaman segini, kerjakan tugas seperti ini, atau tonton video ini, nanti laporkan ke ibu hasilnya seperti ini. Jadi sangat-sangat berbeda. Namun walaupun seperti itu, saya sendiri jika tidak bisa mengikuti, jika tidak bisa beradaptasi dengan keadaan, tentu saya tidak akan bisa belajar. Karena dari itu, untuk saya pribadi, bagaimanapun keadaannya, belajar harus tetap dilaksanakan. Harus tetap dilaksanakan. Oke, mantap ya. Nah, terus untuk daring sendiri nih, biasanya waktunya itu sama atau enggak sih? Kalau untuk daring sendiri, jadi di sekolah saya ada jadwal yang biasa, kayak yang biasa gitu. Namun untuk kadang juga kan ada guru yang memang ada kendala. Jadi, walaupun belum masuk jadwalnya, bisa nih, jadwalnya jam 9, tapi jam 7 udah ngirim tugas. Karena kadang suka ada di bawahnya, mohon maaf ibu ngirim jam segini, karena memang ada kendala. Berarti, nah terus selanjutnya, untuk waktunya sendiri kan tadi sama ya, hampir sama. Nah terus, setelah daring, apa sih yang dilakukan biasanya? Setelah daring, yang pertama saya selalu memberitakan tugas. Misalnya ada tugas yang belum selesai, saya langsung teriakan pada hari itu. Kemudian, karena saya bisa dibilang aktivis di sekolah, jadi pikiran saya sangat terbagi, kegiatan saya sangat banyak. Selain daripada mengikuti pembelajaran, saya juga mengikuti kegiatan di ekstrak curricular ataupun di OSI sendiri. Nah, saya ikut ekskul keagamaan di Moncetok Cianjur, dan kegiatannya sangat padat. Salah satunya kan, ekskul keagamaan itu, ekskul yang bergerak di bidang keagamaan. Kalau misalnya ada PHBI, kalau misalnya ada acara-acara yang memang retabitnya keagamaan, nah terus saya ikut ambil di sana. Kemudian, OSIS juga kan menaungi seluruh siswa. Kemudian, sebagai pelopo dalam menjalankan PHBN. Salah satunya, kemarin ketika 17-an. Kebetulan, saya sebagai ketua pelaksana pada waktu itu. Otomatis, selain daripada pembelajaran, saya juga memikirkan bagaimana nih, supaya 17-an terlaksana dengan baik. Dengan lancar juga ya. Oke, siap. Nah, berarti suka datang ke sekolah juga berarti ya? Sangat sering. Sangat sering. Ketika orang lain tidak datang, kayak saya datang. Ketika misalnya waktu libur, ketika hari minggu, orang lain di rumah, orang lain bikin istirahat, dan sebagainya. Sebenarnya, saya tetap bekerja di sekolah gitu. Punculnya, tetap bertanggung jawab atas kerja saya. Oke, siap lebih memanfaatkan waktu berarti. Banyak teman saya bilang, Ruh, ngapain sih ke sekolah terus? Sebenarnya, ini kan udah waktu weekend. Kenapa masih tetap belajar? Kenapa masih tetap sibuk dengan urusan sekolah? Saya bilang, karena ini resiko tipis. Saya sudah mendaftar ke OSIS, saya sudah mendaftar ke XWK Agama. Otomatis saya harus bertanggung jawab atas pendaftaran tersebut. Punya cara, ya, apapun tugasnya, harus saya lakukan. Walaupun itu waktu saya lagi. Oke, siap. Nah, terus, kalau misalkan pas kegiatan pembelajaran daring, itu ada kendala nggak sih? Sangat banyak. Apa aja tuh di antara? Yang pertama, mengenai kuota. Tidak semua peserta didik mampu membeli kuota secara, misalnya kalau habis langsung beli. nah, kan nggak semua seperti itu. Yang pertama, ketatannya kuota. Yang kedua, signal. Jadi, tidak semua rumah peserta didik itu, signalnya bagus. Kadang, ketika guru menyampaikan ini, ada yang tidak tahu. Ketika guru mengintrusikan untuk menonton video, tapi tidak terbuka, karena memang signalnya tidak baik. Kemudian, ada juga perihal tugas. Nah, guru kan biasanya menyampaikan tugas secara langsung. Sedangkan ini secara online, itu pun hanya sekilas. Dan otomatis, semangat peserta didik untuk mengerjakan tugas, untuk belajar pun, pasti tutup turun. Dan ternyata pelaksanaan pembelajaran di Pia Daring itu ternyata banyak kendala juga ya. Pertama, dari faktor sinyal. Itu untuk yang di selatan sih. Terutama kemarin, soalnya saya sempat ini, kemarin liputan juga yang di selatan. Dan itu salah satu kendalanya. Yang kedua, kuota juga. Tadi apa yang dikatakan Sahrul itu benar ya. Dan banyak sih sebetulnya ya. Sangat-sangat. Salah satu yang paling berbeda yang saya rasakan ketika Daring dengan letak muka itu adalah pesan moral daripada guru. Ketika belajar letak muka, setiap guru ataupun beberapa guru sering menerikan dalam materinya mengenai pembelajaran yang menjurus pada moral. Sedangkan ketika Daring, jangankan pada moral. Mereka saja ada yang tersampaikan, ada yang tidak. Karena keterbatasan media, keterbatasan faktor-faktor yang memang menyebabkan hal seperti itu. Berarti banyak juga ya kekurangannya. Oke, selanjutnya nih. Dengan belajar online, ada harapan nggak sih? Seperti apa? Tentunya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya ya. Walaupun seperti ini, ada hal-hal yang memang takut untuk dilaksanakan, takut untuk dimakan, walaupun keadaan seperti ini. Menurut saya, harapan untuk peserta didik, walaupun dengan keadaan seperti ini, tetap semangat saja sih. soalnya semangat itu awal dari semuanya. Ketika kita semangat, walaupun lelah, tapi jiwa kita tetap semangat. Tetap belajar. Jadi, harapannya walaupun karena seperti ini, tetap semangat dan tetap ikuti pembelajaran bagaimanapun caranya. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak yang memang tidak bisa bersekolah. Tentang itu terbatasan materi, ataupun orang tua yang tidak mendukung sekolah. Di luar sana, contoh anak-anak yang mereka pengen sekolah, tapi tidak mampu. Sekarang kita sudah bisa sekolah, walaupun dengan daring, tetap kita bersyukur lah istilahnya. Berarti intinya, untuk kalian yang saat ini masih bisa bersekolah, harus sangat-sangat bersyukur. Karena di luar sana itu banyak sekali yang tidak mampu sekolah, ingin sekolah, tapi banyak keterbatasan entah biaya dan apalah. Nah, terus untuk di masa pandemi ini kan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu harus pandai jaga kesehatan juga dong. Berarti pastinya. Nah, untuk Kang Sarul sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri, kadang-kadang juga kesehatan setiap akhir pekan, jika saya tidak ada kegiatan, saya selalu berolahraga dan saya hobi bersepeda. Jadi kadang saya sering bersepeda ke daerah-daerah yang memang dataran tinggi gitu. Misalnya, kayak keci panas, kayak ada namanya daerah ceriw, gitu kan. Daerah itu kan naik gitu kan. Itu kan menyerap, apa sih, menguras tenaga. Dan insya Allah, semakin sering, semakin terbiasa, mengeluarkan keringat, dan seorang yang kesehatan. Imunitas juga terjaga ya. Alhamdulillah, sejak pandemi, sejak awal, walaupun pandemi orang-orang yang banyak yang sakit, terhadap lah, walaupun saya banyak kegiatan, walaupun saya banyak pikiran, entah itu dengan organisasi atau pembelajaran, alhamdulillah, Allah berikan kesehatan kepada saya. Siap. Nah, sebagai ketua OSIS, pastinya sibuk dong ya di sekolah. Seperti tadi kan kata Kang Sahrul, selain sibuk daring, sibuk mengurusi kegiatan, lain juga di sekolah, nah itu mengatur waktunya gimana? Untuk mengatur waktu sendiri, saya sudah men-schedule bagaimana kegiatan saya hari ini, jam segini saya harus ngapain, jam segini harus ngapain gitu. Tapi, itu hanya sebagai formalitas saja. Jika ada hal-hal tertentu yang bersifat mendadak, dan itu harus dilaksanakan, ketika itu juga ya, oh tidak mungkin saya harus melaksanakan itu. Jadi, contoh misal, hari Senin, saya setelahkan, dari hari sekarang, sampai dengan hari, Kamis, sudah ada rancangan, kegiatan saya apa aja, apa aja gitu. Sudah punya jadwal sendiri ya. Nah, jadi, supaya terstruktur, walaupun dengan kegiatan yang padat, tetap dilaksanakan dengan baik, karena saya sudah merencanakan semuanya gitu. Walaupun, banyak ya, memimpin yang memang, menggunakan, apa sih, waktunya, jadi, serba mendadak, tapi, untuk saya tidak. Walaupun, mungkin, itu bisa, tapi tidak akan sebaik, jika direncanakan gitu. Betul sekali ya. Sangat luar biasa. Oke, siap. terus, mungkin, ada ini, nggak ada tips, nggak buat teman-teman kamu, atau sahabat-sahabat di luar sana, untuk, tetap semangat, di, apa, di masa pandemi ini, seperti apa nih tipsnya? Untuk tips sendiri, menurut saya, yang saya rasakan adalah, yang pertama, kita bersyukur itu. Kita bersyukur. bagaimanapun keadaannya, kalau misalnya kita, bersyukur insya Allah, kita akan tetap menikmatinya. Kemudian, jangan melihat sisi buruknya. Kalau misalnya ada sisi baiknya, kenapa harus melihat sisi buruknya? Nah, contoh, kayak dari, di ekskul keagamaan, biasanya, kan ada di fisikatin. Jadi, kalau misalnya, lagi tetap muka, yang setoran hafalan itu, secara langsung. Namun dikarenakan pandemi, jadi, setoran secara online, entah itu melalui video PWA, ataupun melalui media lainnya. Nah, jujur, setelah pandemi, kan terpaksa harus melakukan itu. Ternyata, tingkat keefektifitasan, setoran hafalan, tahfiz itu, lebih baik ketika daring. Dimanapun, kapanpun, kita bisa setoran. Tapi ketika, tetap muka, hanya waktu tertentu saja. Dan itu merupakan salah satu hikmahnya. Kemudian, ketika pembelajaran juga, hikmah daripada daring itu, yang pertama, kita lebih santai waktunya. Pembeli time, sangat banyak. Terus, kita juga mengerjakan tugas, tidak, harus selalu ini selesai tidak. Jadi, lebih banyak waktu yang bisa dimanfaatkan, dan walaupun, keadaan seperti ini, kita harus kita produktif, bagaimanapun caranya. Oke, selanjutnya, kita kan pada nanti, 2021 itu kan, rencananya bakalan ada, apa, pembelajaran tatap muka. Nah, untuk, siap ke situ, untuk, kamsarul sendiri gimana tuh, kesiapannya. Kalau misalkan, tatap muka, pembelajaran tatap muka dilakukan. Iya, tentunya, saya sendiri sangat menginginkan, gitu ya. Karena, jujur, kami sekolah, kami teman-teman, kami belajar bareng, saya sangat menginginkan, dan untuk kesiapannya, paling, kita pertama harus sehat, udah semangat gitu, udah semangat rohani itu. Lahir batin harus sehat dulu. Kenapa, kalau misalnya kita, misalnya, kluk saja, ataupun ketika, ada demam gitu kan, terus kita ke sekolah, dan itu sangat berisiko, untuk terpokar kopi. Maka dari itu, yang pertama, kesiapannya harus sehat dulu, sehat lahir batin. Yang kedua, tentunya kita harus, mematuhi protokol kesehatan, kesehatan, yang ketiga, apapun untuk sekolah, yang berkaitan, dengan protokol kesehatan, harus kita patuhi. Jangan sampai meremehkan. Kenapa? Karena rata-rata, orang yang meremehkan, justru dia kena akibatnya. Jadi, jangan sampai kita menyesal, di akhir hari. Siap. Nah terus, di masa pandemi COVID sendiri nih, untuk Kang Salo sendiri, takut nggak sih dengan, Corona? Jujur, saya takut nggak, nggak takut nggak gitu. Pertama karena memang, saya sendiri, ataupun di keluarga saya, Alhamdulillah, tidak ada. Jadi, saya tidak terlalu panik lah gitu. Terus, gerai lingkungan saya juga, tidak ada, Alhamdulillah. Kemudian, untuk, sekarang kan, meski Adur naik, jadi 755 orang, kalau nggak salah yang terlalu, update yang saya dapatkan terbaru. Jujur, takut nggak takut sih. Takutnya, saya tidak merasakan, tidak ada, tidak ada, nggak takutnya. Eh, gimana gitu, sudah menjelaskan. Tapi, protokol kesehatan, tetap dilakukan. Saya selalu pakai masker gitu. Oke, siap. Nah, mungkin, berbincang dengan, seorang, ketua OSIS, Man 1 Cianjur, sangat, banyak juga yang menarik ya. Dari mulai tadi, keluhan. Dari mulai keluhan, pokoknya banyak ya. Oke, banyak juga, tadi pesan-pesannya, motivasinya juga ada ya tadi. mungkin untuk di FGD Cianjur Express di season ini, cukupkan sampai di sini, dan mungkin selanjutnya masih tetap ada ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Kang Sahrul, atas waktunya. Iya. Oke, Oke, Sobat Cirek, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, yang lebih menarik dengan, para narasumber milenial ya, untuk melawan COVID-19. Dan mungkin, untuk acara kita, mungkin untuk sekarang, sampai di sini, dan terima kasih juga untuk Kang Sahrul waktunya. Terima kasih Sobat Cirek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.